Nih langsung, gue di TKP bersama... Oknum terlibat. Jadi kalau misalnya gue menceritakan sebenernya itu kejadian apa, gue jadi kayak, ini orang kayaknya tidak mengakui kesalahannya, iya tidak tulus. Pada saat turun panggung itu, bukan Cliff sama Vincent yang berantem. Gue terus terisak-isak di belakang, dia yang ajarin gue main bang, gitu. Dia nyuruh gue, dia yang ajak gue pasang. Mereka tidak mampu pasis-isak. Anda yang kau tahu, bila menjadi aku, sejuta rasa di hati. Boleh juga lo ya. Selamat laku. Bapak? Boleh lo. Emang Bapak tahu? Gawat nih. Tahu lo lagu brand gue. Bapak tahu lagu ini nggak? Lo gawat lo. Kenapa, Pak? Keyboardist gue aja main ginian, dari 10 kali main, dia 12 kali salah. Tapi ini lagu bukan yang bikin Bang Vincent keluar, bukan? Enggak lah. Enggak ya. Bang Vincent keluar tuh gara-gara ribut sama gue. Oke, ada Mas YF Club Active. Yes. Halo Thor, malam gala. Rp. ribut apaan. Rp. ribut ya. Sudah, sudahlah, jangan kau banyak berharap, banyak-banyak menunggu ilmu. Sudah, lupakan semua, karena dia milikku. Nanti kau akan berhadapan denganku. Gitu, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol santuy sih sebenarnya. Santuy. Kemarin gue juga udah sempet ketemu sama Mas Lembu. Yes, gue nonton juga tuh. Nonton ya? Iya, nonton. Sebenarnya gue mau puterin tayangannya dulu, yang pas dia, kan banyak yang penasaran nih dulu, kenapa bubar gitu kan. Kenapa tuh cabut? Nggak bubar, tapi kenapa tuh. Dua jagoan itu cabut. Nah, ini kita dengerin statementnya Mas Lembu dulu. Abis itu nanti lo klarifikasi. Mumpung nih langsung gue di TKP bersama... Gitarisnya? Gitarisnya, yang katanya. Ngomong terlibat. Eh, ngomongin kelapa gading nih. Nih, kita ada di kediaman. Yes, ada di kediaman orang tua gue. Orang tua. Hari hati, kawin sama dia. Lantai paling atas, lantai tiga ini dulu kamarnya adik gue yang jadi manajernya Vincent, Fabian. Oh, gitu ya. Dia berpindah punya apa, punya beli rumah. Dia rebin taruh, kamarnya kosong, gue isi lah jadi studio. Oh, jadi ini ide lo bikin studio ini? Bukan pas lo berdua jaman, atau pas lo Club Axis ini studio udah ada? Dari dulu itu, gue selalu dari jaman chapter 69 lah. Gue selalu jadi yang paling repot. Dalam artian, kabel segala macem. Sound man. Dan gue pada saat chapter 69, itu jaman Ricky Seringai. Gue, Desta, bikin band sama Yandri. Tiap latihan tuh kita pakai ampli-ampli segini, gitu, keliling di rumah ini. Jadi terus gue mulai, wah ga nyala, mulai buka. Ga ada solder, kesambung, gigit. Jadi tiap Jumat itu kita latihan, gue jadi binatang pengerat. Kalo kalian, Desta sama Ricky ingat tuh pasti ketawa deh. Lihat tiap Jumat, Clifton jadi binatang pengerat. Nah, berarti ini, memang studio ini baru? Berarti baru lo? Semenjak Vincent Desta ga ada, Club Axis tadinya kita selalu punya manajemen yang modalin kita untuk nyewa tempat buat jadi kontrakan. Basecamp, alat-alat. Atau buat, biasanya yang penjaga basecamp itu adalah Itong dan Lembu. Pertama itu kita punya basecamp itu di daerah Mampang. Patung biliar itu ada tempat biliar, di sebelah sini ada kosan, satu petak kosan kecil. Kita berlima semua. Dari situ kita berpindah ke Mampang juga yang ada kolam berenangnya. Sebelahnya kos-kosannya pramugari-pamugari. Berenang, jadi kita jadi atlet berenang waktu itu sempet. Terus dari situ kita pindah ke Kemang, Jalan Benda. Jalan Benda tau. Jalan Benda, itu jalan benda kayu-ayu, kayu-ayu, kayu-ayu. Masuk gang, kita turun rumah, mulai rumah. Meskipun ada ruang tamu. Itu karir udah mulai-mulai meningkat. Itu mulai meningkat. Dalam artian panggung udah mulai ada, tiap bulan 1, 2, 1, 2, 1, 2 mulai ada panggung. Mulai seorang rumah. Ya, pemasukan udah mulai seorang rumah. Dan itu kita berlima, beneran-bener. Jadi, eh, berenam. Sama anjing satu. Hahaha, gua kira sama manajer. Sama anjing ya. Anjing Golden Retriever kita. Jadi, desta dikasih anjing sama pendengar rambosnya. Kalo nggak salah, waktu gua dateng. Dulu desta daging ya? Desta daging. Dulu desta tau banget ke gua. Desta malem-malem ada anjing gitu. Semua pada gua. Yep, lu ga excited banget cep sama ini anjing gitu. Kan lu suka anjing gitu. Gua takut jatuh cinta gua. Gampang banget ku jatuh hati sama anjing. Sampai dia pulang. Oh iya. Ini anjing kita. Dikasih sama ini, ini. Terus gua, hah? Dari belakang dari dapur. Masak! Masak! Wah! Gitu. Jadi gua, akhirnya kita berenam lah disitu. Oke. Vincent, Desta, Cliff, Itong, Lembu, E-nya. Anjing E-nya namanya. Iya, E-nya. E-nya Sunyanya. Oh, cewek ya? Cewek. Dan mati itu waktu itu. Yang mati, dia jadi sampe dia mati dia masih perawan. Apa nih? Gua mau langsung ngasih cuplikannya nih dari kemarin Lembu ngomong ya. Oke, kita roll dikit videonya. Biar lu ingat. Nanti ngomong apa ya? Ntar lu, nah makanya. Cuma dia ngomong apa ya? Nah, biar lu ingat. Oke. Mungkin gua cerita sekarang. Berantem. Iya, iya. Berantem antara Vincent dan abangnya. Sebenernya yang menarik adalah ada beberapa teman-teman deket yang hadir saat itu. Terus hadir juga pas kemarin kita main di Mendedak Pensi dan berantem lagi. Berantem lagi. Dan hadir lagi di synchronize. Jadi kalau menurut gua itu ada namanya Hasif. Dia yang menemani dengan gua. Menurut gua itu dia. Makanya di Vincent Destasio itu pas Lembu datang gua nonton itu. Destasio protes gitu. Lu salah lu gitu. Jangan-jangan Destas nonton Youtube gua men. Wah kehormatan di Youtube. Dia memang sangat pemerhati ya. Maksud gua. Dia memperhatikan teman-temannya sih. Mungkin dia tidak menonton semua banyak Youtube gitu. Tapi dia ketika saat gua tampil di mana. Dalam buku tampil di mana. Dia memperhatikan. Karena masih circle-nya masih. Iya, dia ngikutin sih. Dia ngikutin kadang-kadang jadi kayak. Ya, gua juga tersanyung juga. Maksudnya dalam hatian berbangga hati juga. Dia kayak gua kan. Masih inget lah ya. Nge-hosting satu program TV ya. Iya. One Fest di TV One. Oke. Itu acaranya Lemon. Lemon ID. Dia bilang gitu. Yep. Lu kalo nge-host. Tangan lu. Yang gini. Ngasih input. Ngasih input. Ngasih input. Lu tuh kayak mau yang. Kayak mau makan. Masir orang. Lu mau siap mau makan orang gitu. Lu coba lebih calm lagi. Tangan lu santai. Kalo dapet sikat. Kalo dapet sikat gitu. Cuma kalo gua terlihat. Gua kayak pengen. He-heh. Gitu ya. Kayak pengen nanya. Karena lu orangnya kayak antusias banget. Sangat berapi-api. Apalagi ketemunya musisi-musisi ya kan? Iya. Dan itu juga jadi salah satu ini juga kali ya. Jadi salah satu pertimbangan. Gue jadi hostnya OneFest. Karena memang gue udah begelnya musisi. Musik ya. Gue jarang tampil sih mungkin ya. Jadi ketika gue tampil kayaknya. Wah! 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 Serentulan gitu. Nah. Lo mbak boleh mas diklarifikasi dulu. Omongan lembu yang mana nih yang salah? Apakah omongan yang lu berantung sama Vincent atau gimana? Nih, kita saatnya terbuka-bukaan lah. Iya lah. Kalo misalnya kalo yang. Pernasaran nih. Mungkin udah pernah denger juga pada saat. Pada saat. Mereka keluar itu. Pada saat mereka memutuskan untuk keluar. Kejadiannya dipicu gara-gara gue. Mengamuk pada saat. Emosi ya. Iya. Gue bertemperamen tinggi pada saat itu. Pada saat. Yang acara itu. Acara launching. Launching di. Launching di Planet Hollywood. Planet Hollywood. Yes. Karena waktu itu. Gue. Sebagai. Apa ya. Gue sebagai. Setelah kita. Kalo bisa di flashback. Gue kayak pemilihan diri gak sih nih? Enggak juga lah. Enggak. Jadi kayak pemilihan diri kayaknya jadilah. Enggak tapi kan. Ini versi lo gitu loh. Versi gue. Tapi ya ini udah udah. Kita udah sama-sama. Udah sama-sama mengakui. Kalo misalnya itu. Ya kita salah. Gue salah gitu. Jadi kalo misalnya gue. Menceritakan sebenernya itu. Kejadian apa. Gue jadi kayak. Iya. Ini orang kayaknya gak. Gak. Apa ya. Tidak mengakui kesalahannya. Tidak tulus gitu. Jadinya gue. Jadi kayak ngungkit lagi. Ngungkit lagi sih. Iya sih ya. Iya sih. Gimana sih. Tapi. Pertanyaan gue adalah. Yang dibilang. Si. Lembu. Ngomongnya banyak yang salah tuh. Di 4 bagian mana. Part mana. Bagian mana. Pada saat turun panggung itu. Itu bukan Vincent sama Destai yang. Eh. Bukan Cliff sama Vincent yang berantem. Gue yang mengejar lembu. Oh. Pada saat. Nah. Lain lagi nih. Iya. Gue turun panggung itu. Karena di atas panggung itu. Gue merasa. Bingung. Bukan. Lembu. Tiba-tiba mengeluarkan. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Satu line yang memancing anak-anak. Untuk. Main musik gitu. Jadi. Ini kan lagi launching album lo. Lagu lo yang lo buat. Dari kita udah lama nge-ngeluarin album nih. Orang pengen denger Club Eighties gitu. Kenapa begitu gitu. Kenapa lagu itu sih gitu. Kenapa. Dan gue tidak setel chord nya. Ya. Karena waktu itu. Karena gue. Menutup. Gue gak boleh. Bukan gak boleh sih ya. Melarang diri gue sendiri sih. Tidak ada yang melarang. Cuma. Kayak. Pada saat itu. Pada saat itu. Lagi rekaman. Gue tidak mau. Tidak mendengarkan apapun. Radio apa-apa. Yang gue dengarkan cuma. Lagu. 12 lagu. Club Eighties. Club Eighties. Sampai akhirnya. Lo yang berantem itu. Ngejar lembu. Saatnya ya. Iya. Gak tau ya. Lembu. Terus apa. Desa marah sama gue. Nah. Serius banget sih. Nah. Gue sampai. Sampai. Mereka. Akhirnya. Ditarik sama. Road Manager gue. Dimas. Dimas yang menemukan gue. Sampai. Akhirnya. Anak-anak PT semua pulang. Itu gue masih tinggal disitu. Sampai. Sampai jam 11 malem. Mereka jam 9. Dapada bubar. Setelah 9. Dapada bubar. Gue masih disitu gitu. Gue terisak-isak. Di belakang gitu. Karena. Dia yang ngajarin gue. Main band gitu. Dia nyuruh gue. Dia yang ngajarin gue. Ya. Tonton. Pas ini siapa. Dia gak tau. Sebagian sana. Gue gak tau ya. Kalau Dimas cerita apa ini. Apa ngga gue. Di. Apa ya. Disininya. Pedes banget buat gue. Dia ngajakin gue. Itu di klopetis. Ya. Yang kita. Ya klopetis. Kita. Banyak. Bisa lah. Ntar. Udah. Di klopetis kan cuma. Dikit-dikit doang. Gampang lah. Oke. Coba. Udah sejauh ini gitu. Kita bikin. Gue menaruh. Harapan besar disini gitu. Eh. Eh. Ya itu gue bener-bener yang. Biar gitu. Dibilang gampang. Dipokai di satu lorong. Planet Hollywood. Sampai mereka. Pak. Udah kayaknya. Mampu tutup nih Pak. Akhirnya gue. Udah ulang sama Dimas. Dianterin kan. Ya Dimas lah. Udah lah ya. Udah lah ya. Tiga hari lagi. Kita ketemu. Ya udah. Ya. Karena. Gue berasa salah juga. Tidak bisa bercanda gitu. Seperti empat person yang lain. Yang. Raja Gimit gitu ya. Film Desa udah. Muncul di. MTV Buja. Mereka semua dikenal sebagai sosok yang. Menyenangkan. Fun gitu. Tidak. Tapi gue tidak bisa ngikutin. Ya. Belum gue juga siaran. Di. Radio. Trax. Akan. Barang-barang. Bekti. Hitong juga main film. Mana-mana. Ya. Cuma gue yang. Dengan. Du 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 Du. Dengan metronom. Ya. Mokanya itulah. Bukannya gue ngiri. Akan bagian sana gitu. Gue seneng banget. Mereka maju di bagian sana. Cuma bagian sini sebenernya harus lo banggakan sebenernya logitif apa ini disini Jadi gue salah mengerti, salah persepsi gue salah melihat mereka, lo kayaknya gak sayang sama lagu lo Itu salah sih gue, kayak 4 lawan 1, harusnya 1 ini ke 4, tapi gue tidak, gila kalian udah mati, jadi salah Bubar, bukan bubar, gila 2 jawaban itu Yang lo ingat mas, itu terakhir bener dipecat sama lebu atau gimana? Kan kalo di Youtubenya Vincent Desa Mereka bilang, gue cabut, 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 kabut, Vincent Desa, Vincent Duluan Oh Vincent Duluan cabut? Vincent Duluan yang kita kumpul rapat, gue bawa 1 surat yang gue tulis tangan, gue fotocopy, gue bagikan untuk minta maaf Tapi apadah ya, nasi udah menjadi bubur, ya maksudnya mereka udah tetap memutuskan untuk cabut, gue telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan Ya udah oke, ditanya, lo gimana Vincent? Cabut, gue gak deh, gue gak dikeluarga ini lagi Desta, kalau misalnya Vincent cabut, gue cabut, lembu, gue stay, ditong gue stay, gue adalah orang terakhir yang ditanyakan, lo gimana? Gue melihat mereka berdua gitu Vincent Desa, gue disini, gue jagain keluarga ini Eh, gue jagain lah, sampe sekarang lah masih Sempat kemarin, kemarin gue udah putus asa sebelum lagu cahaya jadi, gue sempat yang gue kayak gue gak kuat jauh jagain ginian gue Bukan gak kuat jagain ya, lo bukan jagain misalnya Apa ya, karena Putus asa juga disitu Putus asa dalam artian, dengan ada atau gak adanya, jadi dinasehatinnya itu waktu itu, misalnya lo kalau misalnya gak ada Sekarang Cliff, iap gitu, gak ada kelapitis, lo akan jadi apa? Cliff, iap gitu Ada kelapitis, lo akan jadi apa? Cliff, iap Terus, buat apa lo keluar? Ya juga ya Nah, udah lah, itulah pokoknya Oke lah, dan akhirnya move on lah ya, dari Sampai akhirnya tuh terjawab, sudah Klarifikasi ya dan misteri Karena tuh, dulu jadi misteri banget, men Jadi misteri semua orang ya, berapa fans kelapitis tau sih Ya, kehilangan juga sih Berapa fans kelapitis itu, sepertinya membenci gue gitu Mungkin ya, jadi karena abang iap, karena om iap Mereka berdua keluar gitu, tau lah mereka Soalnya karena mereka ada di sana gitu, pada saat itu Beberapa fans klub juga dilibatkan untuk mengurus merchandise, kayak gitu kan Jadi kayaknya mungkin udah mulut ke mulut, berantem Si bang iap, amadesta, berantem gitu, maksudnya Akhirnya keluar Vincent, ya jadi mungkin ya gue jadi sosok yang paling Public enemy waktu itu ya? Public enemy banget ya Anjir, dan lu gimana tuh mas? Gue emang jahat dong, gue paling jahat Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Enggak, tapi Itu asik tuh ya, kalo misalnya gue punya karakter seperti itu Vincent Deska, nothing Waduh Yang punya Benny, gua Enggak lah Ntar gue jadiin clickbait loh Jadi lu potong bagian situ doang Iya bagian situ doang Untuk promonya, sialan lu Gak apa-apa lah ya Lemboman hitong Ben ini saya Waduh Apaan sih Apaan sih Jadi mau solo karir gitu ya Tapi Akhirnya solo karir nih sekarang Akhirnya solo karir Jadi ya lu potong lagi bagian situ, lu jadi solo karir Enggak pada saat itu Oke ini gue agak flashback dikit biar agak nyambung nih ya benang merahnya Jadi dari setelah mereka berdua cabut Bukan bluka yang mereka berdua cabut, pada saat dibilang rugi Oh pas saat dibilang rugi Gue bikin lagu lah Lo bikin lagu Oh Mereka berempat dijual di tempat lain Oh gitu Iya maksudnya mereka menjalani film karirnya masing-masing Oh pas saat itu lu bikin lagu itu Gue bikin lagu 12 gitu akhirnya Sembarin undung-undung gue, Vincent bilang udah bikin album aja Kata? Solo Kata Vincent Iya, gue yang produserin Hah? Gue nyanyi Ya udah gak apa-apa sih kata aja udah 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 amat loh kan gue taris ikna petis gitu Bodo amat lah gitu Gak laku juga Bodo amat Ya kemarin juga gak laku Ya gitu maksudnya pertimbangan gitu kan Iya Ya gak laku udah bodo amat gitu Tiba-tiba lu mau ngarepin lagu, bikin lagu Tiba-tiba Dan lo metop gitu Buatnya kayak raya gede duit Udah lah Gak bakal Kita gak bakal laku juga lah gede duit gitu Ya maksudnya bukan dia gak ngomong gitu sih Tapi ada Ada Sama-sama sepakat Tersiratnya gitu ya Iya tersiratnya gitu Oke Udah lah bikin aja gitu ya Udah bikin 4 lagu Akhirnya kepake? Kepake 2 lagu buat soundtrack film Soundtrack film Oh Dan Gue boleh promosi gak? Nah itu 4 lagu ini Gue bakal rilis itu nanti diulang tahunnya Vincent 29 Maret Kayak apa ya Kayak Ini sekarang udah gue kemarin muncul di Vincent Desta Udah orang udah tau gitu kalo misalnya gue udah Berdamai Berdamai Udah enak lah nih Udah enak lah nih Sekarang itu adalah gue Udah enak lah nih Udah sinkrones kemarin Yes Gue adalah temen curhat gue sekarang gak apa-apaan Vin Soal musik soal apapun gitu Sekarang gue yang gue cari Vincent gitu Oke Dan terbayar di Sinkronize kemarin mulanya Sinkronize kemarin Ya Itu Sebagai Pembuktian aja sih ya Pembuktian kalo misalnya Pembuktian buat diri kita sendiri Bukan buat orang-orang sebenernya Sinkronize itu Buat Buat Kita sendiri adalah Lu punya band keren lu Gitu Itu yang Yang apa yang Ehm Disini gak yakin gitu Clopetis tuh keren gak sih Hahahaha Clopetis tuh apa sih Kalo lu sadarin gitu tuh buat Buat Vincent juga Buat Desta Buat Lembu Buat Itong Buat gue gitu Itu Sinkronize face tuh Bukan buat pembuktian kalo kita adalah band yang ada Enggak Kita pernah bikin suatu cerita ternyata dalam hidup kita Dan itu Kerennya kita ya gitu Itu bukan buat orang lain gitu Itu buat gue Ah orang lain Ya penontonnya banyak banget gitu Bukannya bodo amat mereka Enggak Tapi itu Ya kita kasih suguhan Hiburan ya Ya berhasil menghibur Oke gitu Tapi Yang pembelajarannya adalah Disini kita Dari sisi personilnya pun juga Ya personilnya itu pun Itu adalah Lu punya band keren lu dulu Lu gitu Belum ada Belum pernah mungkin Disampaikan di tempat manapun Mengenai sosok Vincent Habis itu sosok Desta terakhir deh Vincent Desta 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 dulu deh Desta itu Pertanyaan gue yang paling bikin gue penasaran Waktu Vincent cabut Dan Apa Clopetis tanpa Vincent Desta Lu ketemu di keluarga Ngobrol gak kok Kayalan Gekal에 Eu Eu cakap Jalan Jalan Terima kasih telah menonton